Dari Cina Pam kim leong Pam kim leong Pam kim Pam kim Pam kim Pam kim leong Pam kim leong Kenapa koramannya Kayak orang Cina Karena memang betul orang Cina aslinya dulunya Tapi setelah masuk ke Islam Diganti namanya menjadi Ahmad Shadiqin Ahmad salikin Alhamdulillah sehat ya sehat Alhamdulillah biasa dulunya di Jakarta nya sebelum masuk Islam masih masih jadi pengusaha besar ya masih kenyanyi Konghucu agama Konghucu orang Cina asalnya Oh bukan Kristen dulunya Konghucu Konghucu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Mumin Aydul Mubarak Alhamdulillahirrohbilalamin di pagi hari ini saya kedetangan abah saya orang tua saya siapa beliau beliau adalah Pam King Leong Pam Kim ini berasalnya dari Cina dulunya agamanya Konghucu Konghucu sebelum masuk Islam masih masih jadi pengusaha besar ya masih kenyanyi Konghucu Konghucu dia kokong cuya ya agama Konghucu orang Cina asalnya Oh bukan Kristen dulunya Konghucu Konghucu patek Kong apa-apa sih eh saya ingin tahu juga nih Konghucu itu seperti apa ibadahnya terus Konghucu sembahyang patek Kong aku patung patung yang dibuat dari manusia dibuat dari apa monsel batu dari batu oleh manusia lalu itu diganti-ganti enggak misalnya apa tiap bulan itu misalnya eh patung itu diganti dengan patung yang lainnya banyak diganti-ganti masa pangeran bisa diganti hahaha itu mulai masuk Islam tahun berapa maksudnya di umur berapa ya 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 sampai sekarang sudah lama maksudnya dulu umur tiba-tiba masuk sahaja gitu ya berapa tahunnya sudah ya hampir ah sudah lama juga umurnya umurnya apa itu apa 40 45 tahun 45 tahun ya tahunnya jadi waktu itu sadar kalau misalnya saya nyembah batu ini yang membuat juga manusia disitu sadar gitu masa ada apa namanya Tuhan ini dibikin oleh manusia gitu Iya hahaha patek pangeran ruksa patek kong ruksa di Omaya di Omaya masa pangeran bisa di Omaya akhirnya muncul dari pemikiran itu sehingga masuk tertarik dengan masuk Islam jadi bukan ada misalnya dorongan dari teman atau paksaan diajak nggak ada diajak nggak ada jadi eh betul-betul taufik hidayah dari Allah Iya Alhamdulillah ini seorang muslim yang taat yang seharinya juga memang terbukti beliau ini adalah seorang yang gemar yang sudah terkenal semua pasti para kaya-kaya tasikmalaya ya atau kota tasikmalaya saya mau tahu dengan beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa kita juga banyak nasihat-nasihat buat saya ya mulai dari kesehatan juga sampai tentang masalah peribadahan ya Alhamdulillah terima kasih Abah sudah mau datang ke rumah saya ya mudah-mudahan dengan kehadiran Abah jadi motivasi buat saya ya untuk hidup lebih baik lagi ya ya sekarang Abah umurnya berapa tahun 85 tahun umurnya 85 tahun tapi luar biasa untuk fisiknya masih sehat-sehat normal umur 85 tahun sampai hari ini katanya beliau itu tidak pernah sakit ya sakit ya sakit minum kopi nggak dikocek Oh iya itu salah satu obatnya juga obat Oh emang eh tadi sudah pernah jelaskan ke saya jadi minum kopinya dia dikocek tidak dikocek kita miapa pakai gula juga kan nggak pakai gula pakai gula itu sejak kapan minum kopi seperti itu umurnya lagi pemuda lah 17 tahun Oh mulai 17 tahun minum kopinya tidak pakai gula tanpa dikocek dikocek tidak diaduk tidak diaduk itu salah satunya salah satu apa ya obat jadi menurut beliau ini obat-obat obat-obat rahasia katanya saya melihat dari sisi apa kesehatannya yang saya tahu bahwa ini sering silaturhomi ketiap pesantren-pesantren kemudian ya hampir seluruh tasik malaya sudah pernah dihadiran dihadiran pokoknya itu semua jalan kaki yang jalan kaki luar biasa makanan diatur misalnya jalan kaki jerak jauh ada ada masalah mana nggak misalnya enggak ada kalau udah biasa gitu ya biasa sudah biasa makanan tekan rasa tidak kerasa capek tidak tidak kerasa capek iya Allah aku akhir luar biasa ya dia rajin matah yang kaki mudah-mudahan saya seperti Abah nih saya bisa sehat ya saya bah ini baru saja baru ini baru kemarin orang saya sakit 12 hari ini masih dalam meraka penyembuhan masih istirahat di rumah ini ya Alhamdulillah terima kasih atas kira tangannya dan tadi berbicara banyak tentang kesehatan berangkali ada yang mau sampaikan buat sahabat semuanya supaya bisa menjaga kesehatan misalnya kalau pingin sehat ini jangan banyak-banyak makan gula no amis-amis gula jangan 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 banyak amish-amish jangan makan no amish-amish jangan makan amish-amish seperti gula yang banyak jangan banyak-banyak jadi judul ini kiranya Abah ini dari dulu memang enggak suka minum-minum yang manis-manis ya iya enggak enggak makanya jadi kan ntar juga terbukti harus lebih copy juga enggak pakai gula dan tidak boleh dikucek gitu ya pahit yang bagus yang bagus yang pahit sampo sampo mau bagus sampo juga singkong bagus singkong kalau misalnya roti bangunnya roti-roti akhirangan kurang-kurang bagus kurang bagus-bagus sampo bagus-bagus singkong sehat obat misalnya ada yang ngasih nih nih yang ngasih roti-roti sama singkong pilih yang mana itu singkong pilih singkong singkong Allah bagus singkong kenapa pilih singkong singkong itu jadi obat-obat jadi sehat sehat ya kalau roti karena jadi itu banyakan amish amish manis-manis tuh Kenapa misalnya kita makan yang manis itu ya seolah-olah kuman-kuman jadi sesenang jadi kalau makan manis-manis itu kuman-kuman senang Iya senang jadi jadi penyakit jadi penyakit jadi penyakit jadi alasan tidak makan makan yang manis-manis itu karena akan dimakan kuman juga gitu Iya dimakan kuman juga berarti eh bagus-bagus pahit jadi alasan memilih singkong tidak memilih roti karena roti itu amish manis kalau kita kebanyakan makan manis karena di tubuh kita ada kuman seperti itu ini ayah senang kuman-kuman Oh jadi kuman-kuman senang-kuman jadi nantinya penyakit Oh nantinya penyakit Oke sama semuanya luar biasa ya Jadi ini penjelasan dari seorang Abah yang memang terbukti sampai hari ini ya itu juga karena 85 tahun 85 tahun biiztillah sampai hari ini biiztillah jadi masih sehat bugar masih bisa jalan jauh dan memang Abah ini lebih suka jalan kaki daripada naik kendaraan Iya luar padahal dulunya di Jakarta nya eh sebelum masuk Islam masih masih jadi pengusaha besar ya masih ternyata di Konghucu Konghucu dia kokong tuh ya iya agama Konghucu orang Cina asalnya Oh bukan Kristen dulunya Konghucu patek Konghucu kemudian pindah ke agama Islam dan tentunya bahwa ini karena orang yang gemar bersilaturahmi Alhamdulillah Allah akan jaga kesehatannya Insyaallah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Oke sahabat semuanya mungkin itulah yang bisa kami sampaikan bersama Abah saya Pam Kim Leong ya inilah Ahmad Soliqin Pam Kim Leong sekarang sudah menjadi muslim yang sejati yang taat pun Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bagi sahabat semuanya yang baru bergabung di celah saat ini seperti biasa ya dukungkannya dengan cara subscribe like and comment Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pas tuh banget tuh cf tuh pasnya